Kembali ke berita hukum, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan tiga orang saksi dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM selasa pagi. Yang ketiga saksi itu dihadirkan untuk terdakwa Direktur PT Citra Mandiri Metalindo, Budi Santoso. Tiga saksi yang hadir adalah dua karyawan pegawai bank BNI, Andik Mukni dan Iwan Kurniawan, serta seorang wira swasta, Warsono Sugantoro. Mereka merupakan pegawai bank yang mengurus pengajuan kredit. Ketiganya mengaku mengenal Budi Susanto saat Budi mengajukan kredit sebesar 101 miliar rupiah untuk pengadaan proyek simulator SIM. Budi Susanto diduga sebagai orang yang mengatur proses lelang proyek simulator SIM dalam memenangkan PT CMMA lalu disubkontrakan pekerjaannya ke Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukojo Bambang. Jaksa menuntut Budi maksimal 20 tahun penjara karena melalui proyek ini, ia memperkaya diri sendiri sebesar 88,4 miliar rupiah. Dan orang lain diantaranya terbidana Joko Susilo sebesar 36,9 miliar rupiah.